Daddy Kompuser pernah dekat sama lima wanita ini mengawali karirnya sebagai pesulap Kini Daddy Kompuser justru semakin dikenal sebagai presenter dan youtuber papan atas Bahkan keberhasilan dalam membuat Gantun menjadi Daddy sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia Terlepas dari pencampean saat ini, Daddy Kompuser memang menjadi sosok yang cukup berpengaruh di masyarakat Indonesia Tak hanya itu, kisah cintanya pun seringkali menjadi sorotan Beberapa selep tanah air pun sampai mengisi hati laki-laki berusia 44 tahun ini Yang pertama, Agnes Mo Siap sangka ternyata Daddy Kompuser merupakan pacar pertama Agnes Mo Keduanya pertama kali bertemu di salah satu stasiun TV Kala itu Agnes menjadi pembawa acara musik anak-anak Tralala Tralili Sejak saat itu, keduanya pun semakin dekat dan menjalin kasih Hubungan Daddy dan Agnes cukup disorot pada saat itu Karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh namun sayang keduanya putus setelah 4 tahun pacaran 2. Kalina Oktarani Hubungan Daddy dan Kalina Oktarani sempat mendapat tantangan dari ayah Kalina lantaran adanya perbedaan agama Daddy saat itu masih menganut agama katolik Sedangkan Kalina seorang muslim Namun akhirnya, pernikahan beda agama itu tetap berlangsung pada 25 Februari 2005 Namun sayang, keduanya bercerai setelah 8 tahun berumah tangga Meski bercerai, keduanya tetap berhubungan baik dan sepakat merawat putra semata wangiangnya mereka Mereka, Aska, bersama-sama 3. Titi Rajo Bintang Setelah bercerai dari Kalina Oktarani, Daddy senter dikembarkan dekat dengan Titi Rajo Bintang Kabar kedekatan mereka bersiar setelah keduanya sama-sama menjadi juru di acara Indonesia mencari bakat Apalagi saat itu kondisi keduanya juga sama-sama sudah bercerai dari pasangan sebelumnya Titi mengatakan dekat Daddy karena nyaman untuk jelahat dengan ayah satu anak itu Namun, ia mengaku tak ada yang istimewa antara dirinya dan Daddy 4. Vicky Suhu Bukan Titi Rajo Bintang, Daddy ternyata terpikat pada kecantikan Vicky Suhu Laki-laki kelahiran 28 Desember 1976 ini Bahkan belak-belakan mengaku nyaman menjalin kedekatan dengan Vicky Bahkan, Daddy tak segan mencium pipi pelantun lagu Mari Berdinta 2 itu saat melakukan atraksi yang diberi nama The Neck pada September 2013 silam Namun, hubungan mereka tak berlanjut ke arah serius Yang kelima, Nyokta Gina Sama-sama menjadi host di acara hitam putih membuat Daddy dan Nica Gina memiliki hubungan dekat Keduanya pun disebut memiliki hubungan spesial pada 2014 silam Mendengar gosip tersebut, Gina membantah dan mengatakan kedekatan mereka hanya sepetas profesional kerja Gumbalan-gumbalan yang ditunjukkan di layar kaca pun hanya untuk hiburan semata Terima kasih telah menonton!